Halo semuanya, balik lagi semuanya, gue Alen. Oke, sekarang gue main game judulnya Malls World. Atau, ya Malls itu kan tile alat ya. World itu dunia, jadi dunia tile alat ya. Nah, untuk genre-nya ini sepertinya simulator, dan mirip-mirip seperti Harvest Moon. Jadi, tile alat bercocok tanam gitu ya. Tapi sayangnya ini masih bahasa China, dan kalian bisa download di 3839, dan juga mungkin di tab-tab ada. Dan di sini untuk login ya, kita pilih... Oh, tunggu sebentar, ya kursornya udah ada. Sorry, tadi nggak ada. Dan kita pilih yang guest akun aja. Yang dimana untuk guest akun yang ini, oke, ya kita hanya bisa memainkan selama 1 jam saja ya. Tapi kalau misalnya mau full, kalian bisa nomor... Tapi kalau misalnya kalian mau main full, kalian bisa masukin nomor telepon, atau juga identitas asli China-nya. Oh, apa ini? Oh, back. Gue tadi pecat back, dan sekarang kita pecat hijaunya, 60 menit. Oke, dan kita di server, coba server 1, yang penuh. Unpun man bukan sih? Eh, bukan ya? Atau apa gitu? Perasaan gue pernah ngeliat deh, si desain karakter seperti ini. Ini masih taptest juga, by the way. Jadi belum full release ya. Ini kayak R5 Spoon lagi kan? Kita diperkenalkan mungkin-mungkin ya. Kita skip aja, dan... Ada rambutnya. Seriusan? Dan ini rambutnya brokoli dong. Oh my god. Oh, yang cewek cowoknya sama ini ya. Tapi kita botak aja kali ya. Gue lebih suka botak ini. Dan untuk bajunya, ya overall nggak ada sarah. Oke. Untuk defaultnya, gue lebih suka default. Dan untuk warnanya... Eyyy. Warna ini aja. Ya, default aja ya. Untuk kamera bisa diputar-putar ke atas ke bawah. Jadi nggak kaku. SMC apa? SMC. Disini ada quest. Kita bisa ngedapetin topi mungkin. Dia ngasih tools. Terus ada keranjang disini. Kita panen. Oke. Masukin ke keranjang. Itu buat persik ya. Terus disini ada... Entahlah ini apaan. Lobakah? Kita tantang lagi. Nggak usah jalan-jalan. Ini otomatis lagi. Kita tinggal pencet. Dia otomatis jalan ke... Sininya ya. Ke tanah yang udah gemburnya. Dan juga ini... Oke. Siram. 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 Dan siram. Ini apa di Battle Pass kah? Dan sekarang kita ke bagian kostum. Dan oke. Kita pakein topi. Ini karakter ya. Lucu, Edan. Tapi gue mau nyari settingan dulu ya. Nggak ada yang ini Ultra HD. FPS-nya. Oke. Buset. Mulus, Edan. Gue nggak tau ini online. Ini online pasti sih ya. Kalau game kayak gini. Tapi nggak tau bisa... Gampang ketemu player lain kah atau nggak ya. Oke, kita bersihin dulu. Sabit-sabit. Sabitnya kalau misalnya kita klik. Dia otomatis jalan ke yang terdekat sih ya. Dan kita kampak-kampak. Oke. Terus juga kita... Pick axe si batunya. Langsung masuk ke tas. Oh. Kita ke sini. Dan apa ini? Gue ngejual... Oh. Bukan ngejual, Deng. Gue ngebenerin si box ininya tadi kan. Dan ini persik yang kita panen tadi. Terus kita jual kan. Pilih yang sebelah kiri. Dan sekarang kita ke shop di sini. Untuk shop-nya... Oh. Kita beli sesuatu dari sini ya. Ada bibit dan yang lain ya. Nggak ada orang lain datang. Ini yang pakai rambut. Sumpah. Tidak pantas sama sekali ya. Oke. Ada dekorasi di sini. Lampu taman. Dan by the way... Kita taruh di sini. Yes. Dan satu lagi. Satu lagi di mana? Tunggu sebentar. Bisa kita putar-putar by the way. Tapi kita hancurin dulu ini ya. Oke. Terus kita taruh satu lagi. Di sini. Yes. Dan juga di sini ada kursi. Untuk kursi gue mau taruh di sini. Kita beresin dulu si rumput-rumputnya ya. Udah beres. Dan sekarang... Kursinya bisa kita taruh di sini ya. Sambil menghadap... Ah. Aneh sih. Di sini atau di sini? Di sini aja lah. Oke. Ngadap ke air kan? Oke. Baik-baiknya coba kita duduk ya. Edan. Oke keren. Dan di sini kayak ada quest-nya lagi. Jadi gue harus ngumpulin kayu, batu, sama rumput ya. Oke ini quest papan lah bisa dibilang. Yap. Tapi sekarang kita udah bisa panen sih. Oh enggak nih. Kita ngegarap dulu di sini. Oke. Kayaknya... Di pinggirnya aja mungkin ya. Apalah. Labunya 4 biji. Sudah. Terus sekarang ada benihnya kah? Oh ini beneran biji labu kayak gini ya. 4. Ini udah jadi lagi kah? Yang warna ungu bunga. Warna ungu. Gue nanam apa ini? Perasaan nanam lobak deh. Oke. By the way. Gue enggak tahu apa ini. Kita bisa ngelihat detailnya. Kita bisa ngelihat detailnya pakai radar ini ya. Tapi di sini kita bisa pakai pupuk mungkin. Ini pupuk kan? Coba. Oh. Amazing. Oke. Langsung jadi. Itu si labunya ya. Oke. Nice. Dan oke. Kita panen sekarang. Ini si radarnya kita matiin dulu. Dan sekarang sebenarnya kita pancing. Oke. Ini tempat pancingannya. Gue dapet pancingan dan juga cacing ya. Umpannya. Harus ke sini kah? Yap. Ngapain? Nunggu? Nunggu kah? Oke. Tap. Langsung dapetin bola apa ini? Kita coba sekali lagi aja. Karena ada quest buat nyari ikan lagi di situ. Hap. Tap. Oke. Sekarang ngapain? Ke rumahnya kah? Oh. Gue harus ngebenerin rumahnya juga. Dibantu sih ini. Buset. Yang tadinya lumutan ya. Oh. Nice. Seperti apa di dalamnya nih? Oh. Dan pasti ini bisa ngedekorasikan. Oke. Ada meja, tempat tidur. Ada juga. Eh ini kursi, tempat tidur. Meja, TV ya. Dan sekarang kita dekorasi si rumahnya. Kita taruh tempat tidur dulu di sini. Buset. Ada mode apa ini? Advance-nya kah? Taruh meja dulu ya. Oh. Meja tengah-tengah aja lah. Kita coba. Oke. Dan sekarang kursinya. Untuk kursinya. Jauh banget, buset. Yaudah. Sini aja ya. TV. Oh, untuk TV ini. Ini TV yang ada di sini kan? Oke. Tempat tidur. Nah, tempat tidur di mana nih? Berdekatan dulu aja kali ya. Nah, di sini. Oke. Ya, terlihat nyaman. Oke. Gue level 5. Jadi, gue dapat baju di sini. Gue lupa lagi kostum kemana inikah. Oke, ini dia. Iya. Kita pakai ini. Kenapa jadi makin jelak sih bajunya ya? Kita bisa nonton TV kah? Coba kita duduk. Kebalik. Kebalik. Oh, kita nonton TV ya? Oke. Oh, ini perkiraan cuaca doang sih. Bisa dikati channel gak bisa ya? Oke, ada NPC baru ya. Oh, ini ini. Tempat-tempat yang gue harus benerin kayaknya. Ada level-levelnya tadi ya. Tempat-tempat ya. Tapi. Nah, itu tuh. Di depan sana tuh. Kayaknya lahannya bakal luas lagi sih. Kayak kamu realize gitu ya. Apa ini? Gue pengen warna merah aja kali. Ini pet kah? Kalau di Harvest Moon kan dogi ya. Ini. Ini pet-nya kah? Oh, iya. Bisa berubah ini. Ada ekspresinya-espresinya. Dan juga ada mainan dan ada kostumnya. Kita sirap. Buset. 23 jam. Kita nunggu ya. Ya, dan sekarang. Oh, kita ke tengah kota kah? Oh, kita bisa keluar dari sini kah? Oke. Lanjut. Buset. Apa ini? Oh, ini grafisnya kah? Oke. Iya, di sini kita bisa ngeliat player lain ya. Dan ini rame edan. Oh, ini jamnya. Oh, ada malam, siang, hujan. Oke, ini bagus seriusan. Kalau ada bahasa Inggrisnya pasti rame sih kalau game-game kayak gini ya. Ya, kita bisa ngelola kebun kita. Dan juga kita bisa bersosialisasi di sini. Oh, ini keren. Ada gunung gelapinya segala. Ini mungkin ada dungeon-nya ya. Ada taman hiburannya. Kita bisa beli rambut di sini. Oke. Pakai bin ya. Warna pink. Oh my God. Oke, keren. Ini shop. Ya, dan. What? Kenapa ada topinya segala? Dan sini-sininya edan sih. Ini apa ini? Aksesorisnya banyak ya. Ada tasnya segala. Dan wow. Ini yang menariknya ya. Ini orang-orang pada pakai mount kan. Kita juga dapat. Scooter. Ini lucu edan, buset. Ada mount-nya dong. Oh my God. Pakai topi ungu terbalik pula ya. Dan ini auto-move. Kalau pakai mount. Yes, ini auto-move. Tapi ya untuk gameplay-nya. Sepertinya sampai seluruh aja. Jadi inilah Mall World. Atau Dunia Telalat ya. Ternyata game ini emang bener-bener offline. Jadi ini ya game berkebun simulator. Tapi untuk karakternya ya mall. Telalat ya. Cuma sekali lagi. Ini masih tap test. Dan juga sayangnya. Kalau misalnya pakai guest akun. Hanya satu jam saja dimainin ya. Grafisnya bagus. Gameplay-nya bagus. Mulus gerakan ya. Dan juga fitur-fiturnya sepertinya bakal banyak ya. Jadi ya ada fitur yang di kotanya disini. Belum-belum kayak game MMORPG. Dan juga ada fitur yang kita mengelola kebun kita sendiri ya. Atau tempat tinggal kita sendiri. Tapi ya kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.